Jadi, generasi kita ini kemudian penuh dengan situasi. Generasi itu sudah terlanjur menua, tapi belum kaya. Itu istilahnya jadinya growing out before growing rich. Ini kan di mana-mana menjadi warning. Kenapa menjadi warning? Karena kita di masa bonus demografi. Nah, sebetulnya saya ingin sekali memberikan motivasi kepada adik-adik manfaatkanlah selagi adik-adik itu betul-betul muda, usianya cukup betul-betul waktu untuk membangun apa saja cita-cita ke depan dengan program generasi berencana. Tentu generasi berencana bukan hanya sebatas merencanakan keluarga, tetapi memang perencanaan itu cukup luas. Saya berharap betul dengan adik-adik terhimpun di dalam genre, generasi berencana. Maka pemikiran adik-adik kita, anak-anak kita ini menjadi pemikiran yang berencana. Dalam arti, semua apa yang akan dicita-citakan bukan sekedar kebetulan, tapi memang selalu didengung-dengungkan di dalam hati pikiran kita sehari-hari untuk kemudian bisa kita wujudkan. Inilah yang saya berharap betul bahwa Genre sebagai generasi berencana kemudian memaknai mimpi-mimpi yang besar untuk menjadi kenyataan. Saya ada beberapa slide yang mungkin sebagai bahan pertimbangan secara teoretis bagaimana tantangan di dalam keluarga. Memang adik-adik tentu akan banyak bicara tentang keluarga. Mimpi yang lebih besar dan mempunyai tantangan kualitas SDM. Seperti apa kita bisa membangun SDM yang punya daya saing dan kemudian juga revolusi mental kalau bahasanya Pak Jokowi di dalam keluarga. Karena keluarga itu menjadi bagian yang paling penting bagaimana keluarga itu bisa menteram mandiri dan bahagia. Ini keluarga berkualitas yang dicita-citakan kita bersama. Maka adik-adik Genre tentu ingin menjadi membangun rumah tangga dan keluarga seperti cita-cita atau visi dari yang sudah sering kita sampaikan di BKKBN. Adik-adik yang saya cintai anak-anak saya, sebetulnya kalau kita bayangkan keluarga, itu seperti sel. Kalau saya sebagai dokter itu ada sel, ada jaringan, ada organ, ada sistem. Ketika keluarga itu menjadi suatu sel, maka membangun suatu jaringan menjadi organ. Nah, sama keluarga itu membangun kelompok menjadi kelompok masyarakat, kemudian menjadi penduduk. Yang bisa komplek dan berfungsi dengan berbagai macam hal, itu adalah penduduk. Sama dengan tubuh kita. Nah, Anda itu sebagai sel-sel muda yang sangat menentukan seperti apa organ ke depan, seperti apa profil masyarakat ke depan, seperti apa penduduk ke depan. Kalau sebagai manusia ya, seperti apa manusia ke depannya. Nah, itulah makanya kemudian di BKKBN ini keluarga itu di nomor satukan, namanya pembangunan keluarga. Nah, saya berharap betul tantangan keluarga sekarang ini menjadi bahan perbincangan anak-anak muda genre. Karena anak-anak muda genre ini sudah punya lingkungan yang sangat berbeda dengan saya. Jadi, ekosistemnya sangat berbeda. Dan tantangannya sangat berbeda. Sekarang adik-adik saya genre, anak-anak saya genre, pasti merasa tidak mudah membangun kemistri dengan orang tua. Tetapi sekarang harapan saya, adik-adik genre, itu bayangkan ketika Anda nanti sebentar lagi, tidak lama lagi, mungkin tiga tahun, atau paling lama lima tahun Anda menikah, kemudian Anda juga punya anak. Kira-kira posisi seperti apa yang Anda akan lakukan di era seperti sekarang ini. Karena era seperti sekarang ini, tentu anak itu jauh lebih kritis dibandingkan dengan anak-anak dulu. Kemudian ini karena dipengaruhi oleh lingkungan juga. Sehingga adik-adik saya, anak-anak saya yang nanti calon menjadi ayah, pasti akan menghadapi generasi yang lebih maju lagi. Nah, sekarang ini kalau kita survei, dari hasil survei ini ada penemuan tentang bagaimana memapingkan tentang kreativitas. Ternyata dari hasil survei ini, anak-anak usia dini, kalau kita survei, dia nilai kreativitas berpikirnya 95%. Kemudian anak SD nilai kreativitasnya 75%. Anak SMP hanya 50% yang punya nilai kreativitas. Kemudian orang-orang di perguluan tinggi hanya 25%. Dan orang-orang dewasa seperti saya mungkin hanya tinggal 10% yang punya nilai kreativitas. Nah, ini menunjukkan bahwa kita akan menghadapi generasi-generasi yang super kreatif. Nah, adik-adik generasi sekarang ini ya mungkin ada di tantaran SMP ya, kira-kira 50% lah. Kemudian SMA sama perguluan tinggi kira-kira 25%. Nah, tetapi Anda nanti sebentar lagi jadi orang tua juga. Nah, inilah tantangan yang menurut saya perlu sejak awal disadari. Genre yang perempuan juga panah. Nah, hal-hal seperti inilah yang mulai sekarang adik-adik harus mulai dipikirkan. Kalau adik-adik tahu bahwa ini perempuan sekarang lebih berperan itu. Ini situasi ya, contoh yang tes di fakultas-fakultas yang terkenal itu ya. Itu mayoritas yang diterima perempuan itu. Karena apa? Karena memang hasilnya rata-rata perempuan lebih baik. Dan kenyataannya di rumah tangga itu juga perempuan lebih berperan. BKKBN baru saja mewawancarai ada 20.600 keluarga. Ternyata dia yang sudah punya anak ini kalau ditanya siapa yang mengasuh anak di rumah. Maka 71% mengatakan suami-istri. Tapi 21,7% itu mengatakan istri sangat dominan. Yang mengatakan suami sangat dominan hanya 0,9%. Kecil sekali ya. Jadi peran-peran perempuan di dalam keluarga itu sangat besar sekali dalam mengasuh anak ternyata. Nah, saya berharap adik-adik generasi berencana itu mulai sekarang belajar dengan situasi remaja sekarang. Seperti apa kondisinya. Anda yang masih bisa merekam dengan baik dibanding saya. Saya merekam kondisi remaja sekarang, tentu saya hanya bisa dari luar. Kalau Anda kan bisa dari dalam. Sebagai bekal untuk menjadi generasi berikutnya dan generasi yang berencana. Ini kalau lihat tabel ini semua ya. Yang mengingatkan pula hidup sehat juga 82% suami-istri. Tapi sebetulnya 12,4%, 12,4% dominan istri. Siapa yang membeli kebutuhan rumah tangga, 53% suami-istri. Tapi 20,28% istri dominan ya. Jadi inilah adik-adik sekalian situasi yang sangat menarik. Dan saya kira tidak salah memang juga kalau saya mengingatkan pesan Bung Karno bahwa kalau perempuan itu baik maka jayalah negara. Tapi kalau perempuan itu buruk maka runtuhlah negara. Sehingga saya tidak ingin mendewan-dewakan perempuan. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada adik-adik bahwa memang kenyataannya peran-peran perempuan meskipun dia disubordinatkan. Tetapi sebetulnya cukup luar biasa. Nah, saya ingin sedikit mengingatkan adik-adik sekalian bahwa saya sebetulnya ingin sekali ya adik-adik genre kita ini memikirkan masalah kekinian ya yang ada di dalam keluarga. Hari ini perceraian itu sangat tinggi. Sejak tahun 2015 angka perceraian itu naik pesat. Sebetulnya yang bisa mencegah perceraian atau menurunkan angka perceraian itu bukan kita konseling mati-matian kepada yang sudah nikah ya. Tapi kepada yang belum nikah dan persiapan untuk menikah. Nah, makanya itulah peran genre. Ini saya titip betul ini ya. Masalah seperti ini ya. Kalau kita lihat 2015 kemudian langsung menanjak ya. Permintaan untuk cerai itu tinggi sekali ya. 2021 kemarin yang cerai yang dikabulkan itu sebanyak 580 ribu lebih sedikit. Jadi bisa dibayangkan ada broken home sebanyak itu, remaja-remaja, anak-anak, balita yang ditinggal orang tuanya karena orang tuanya harus berpisah satu dengan yang lain. Itu berapa jumlahnya? Jadi jutaan saya kira. Karena tadi yang cerai saja 580 ribu. Nah, inilah adik-adik sekalian betapa tantangan kita itu cukup besar bagaimana membangun keluarga ke depan dan sangat menentukan masa depan bangsa. Saya yakin adik-adik, diantara adik-adik, ada yang terangkan di lingkungan kita. terhadap teman-teman yang begini. karena kalau ini berlanjut juga teman-teman itu hanya akan menjadi toxic relationship dan kemudian kalau dia menikah sumber orang-orang yang toxic ini. Nah ini siapa yang bisa katakanlah mencegah ini adalah Anda semua itu, genre-genre itu yang bisa merasakan dan sekaligus kemudian mencegah. Nah, saya sering menampilkan tabel ini bahwa ketika tahun 2013 ternyata hasil riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa hanya 6 persen anak-anak remaja, genre-genre kita ini yang mengalami mental emotional disorder. ya, gangguan jiwa ringan lah. Tetapi tahun 2018 ternyata naik menjadi 9,8 persen. Nah, inilah yang membuat kita ini kemudian mencari generasi yang berkualitas selain masalah stunting yang tinggi juga masalah karakter dari remaja kita itu yang mengalami gangguan jiwa ringan itu 9,8 persen. ya, dan itu mengalami suatu peningkatan yang serius. Seiring dengan itu karena gangguan jiwa ringan itu naik, maka gangguan jiwa berat juga naik. Makanya kalau kita lihat jadinya tahun 2013 yang ngomong sendiri, senyum sendiri remaja-remaja kita ini, 1,7 perseribu. Tapi yang paling ini ya, yang paling mengejutkan juga, tahun 2018 itu menjadi 7,0 perseribu. Kan hampir berapa itu? Hampir-hampir 4 sampai 4, 4 lebih kali lipat ya naiknya. Orang yang kemudian menjadi ODGC. Nah, inilah siapa yang bisa mencegah ini? Ya, Anda semuanya ya. Karena ini sesuatu yang nyata dan menunjukkan ada suatu peningkatan. Sehingga, sekali lagi, problem remaja sebetulnya yang menjadi tantangan tidak serta-merta hanya stunting, tetapi mental emotional disorder, masih ditambah ada autisme, ada lagi napsa, narkotika yang sekitar 5,1 persen. Nah, inilah adik-adik dan anak-anak saya. Sebetulnya pelaku utamanya adalah Anda ya. Jadi, kita hanya membantu adik-adik melalui keluarga dengan 8 fungsi keluarganya dijalankan, itu melalui itu semua. Maka, kalau Pak Presiden Jokowi ya, mengingatkan kepada kita karakter and nation building, jadi sesuatu yang sangat penting, bahkan sudah dicantumkan di dalam Nawacita waktu itu, di awal tahun 2014 ya. Ini saya kira kita selalu adik-adik tahu bahwa remaja ada program pindah keluarga remaja, dan saya juga titip untuk bagaimana peran remaja dalam mencegah stunting, karena di masa pandemi ini kemiskinan meningkat kemarin, pengangguran juga meningkat, kemudian wasting yang kurus-kurus juga meningkat, dan di tengah rai balita-balita di Indonesia ada 2 milion ini, ada 2 juta balita yang istilahnya under nutrition ya, jadi wasting. Nah, ini menjadi sesuatu perhatian kita bersama. Karena kalau dia kurus, yang bisa kampanye habis-habisat, contoh remaja yang dan saya berharap adik-adik selama kehamilan dipikir puluh tahun, enggak boleh, Genre selalu kampanye 21-25, itu sudah bagus ya. Jadi ini kita bertahankan, dan sampai nanti punya anak, dan merencanakan kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Mungkin itu dari saya, selamat untuk anak-anak saya, Genre, dan ingat, pesan saya tadi, kalau nanti mau nikah, jangan hanya pre-wedding-pre-wedding terus, tapi pre-konsepsi dipikirkan dengan baik, dan seribu hari kehidupan pertama harus diperhatikan dalam rangka mencegah stunting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Genre. Salam. Oke. Salam. Terima kasih, Ayah Hasto. Ini boleh kami ada pertanyaan, Bih, Ayah? Boleh. Boleh. Barangkali ada teman-teman yang mau nanya, silakan bisa raise hand, teman-teman yang mau nanya. Jadi tadi, Ayah Hasto sudah menyampaikan banyak sekali, oh ini ada Genre Kepri dulu nih. Silakan dari Genre Kepri. Silakan Genre Kepri, perkenalkan nama terus pertanyaannya. Halo Pak, salam Genre. Perkenalkan, nama saya Amelia, saya dari Genre Kepri, Kepulauan Riau. Saya berasal dari PM Nuansa Cinta, izin bertanya kepada Pak Hasto, bagaimana sih cara seorang murid ataupun siswa belajar untuk menjaga perpunculannya stunting pada generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin bisa langsung dijawab, Ayah. Ya, baik. Apa tadi namanya? Amelia, ya? Amelia. Amelia. Jadi gini Amelia, kalau masih sekolah, misalkan, Amelia sekolah di apa ini? SMA? 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 Halo? Iya, SMA ya. SMA ya? Iya. Amelia masih SMA. Cara mencegah ya untuk generasi ke depan, simpelnya begini, Amelia harus memberikan contoh untuk tidak nikah sebelum usia 20 tahun. Nah, begitu. Satu itu. Kemudian Amelia, kalau mau nikah tiga bulan sebelumnya, itu ukur dulu tinggi badan, indeks masa tubuh. Ada rumusnya. Amelia bisa download di Google, indeks masa tubuh. Rumusnya seperti apa, dimasukkan tinggi badan, berat badan. Kalau angkanya kurang dari 19, lebih banyak nikah boleh kalau umurnya sudah 20 tahun, tapi Anda jangan hamil dulu. Mungkin bisa pakai pil KB dulu, atau pakai kontom dulu. Ini contoh bagaimana supaya pada saat nikah tidak menghasilkan anak yang stunting. Dan juga lingkar lengan atasnya Amelia, tidak boleh kurang dari 23,5 cm. Kalau kurang dari 23,5 cm itu terlalu kurus. Amelia ini likar lenganya sekitar dua, tidak terlalu kurus lah. Amelia ini tidak. Kalau kurang dari 11,5 cm, berarti harus minum pakai tanpa darah. Ingat anak saya Amelia ya, perempuan itu selalu mengeluarkan darah sebulan sekali 200 cc, lalu menstruasi. Jadi sering perempuan ini kalau akannya cukup, di sini tidak seimbang. Laki-laki saja, kalau mau donor, itu hanya boleh 3 bulan sekali, itu 250 cc. Tapi perempuan bisa dibayangkan loh, setiap bulan keluar 200 cc. Sehingga perempuan itu banyak yang anemia. Jadi itulah peran anak-anak sekolah, minum tablet tambah darah, minum makan gisi seimbang, diet boleh tapi jangan langsing-langsing, supaya juga tetap kesehatan untuk persiapan menjadi seorang ibu cukup baik. Dan yang laki-laki, saya mohon dengan hormat untuk merokoknya, bagi yang merokok dikurangi, bagi yang belum merokok, jangan merokok ya. Karena rokok mempengaruhi kualitas bibit laki-laki mempengaruhi kualitas sperma dan rokok juga mempengaruhi kualitas anak. Kalau misalkan istrinya hamil, suaminya ngerokok di depan istrinya, anaknya sering stunting, karena pertumbuhannya di dalam rahim terganggu. Itu saya kira, Amelia, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Ayah. Ini mungkin ada dua lagi pertanyaan yang paling cepat nih. Bisa, bentar saya pilih dulu, Oke, mungkin dari Kabupaten Cilacap ini siapa ya? Genre Cilacap. Silahkan. Baik, terima kasih untuk host, Kak Lulo dari Genre Akademi. Sebelumnya, yang terhormat, Bapak Kepala BKKBN, Ayah Hasto, mungkin ya, Ayah Hasto Wardoyo. Di sini saya, Ramadhan Isselinoviana dari Genre Kabupaten Cilacap, Forum Genre Kabupaten Cilacap, perwakilan dari Pikma Gentalir, generasi tangguh alir syad, ingin menanyakan, kan tadi Pak Ayah Hasto kan menyampaikan, growing old before growing rich. Menurut Ayah Hasto nih, kira-kira pandangan, kalau misalnya kan growing rich, itu kan kaya ya, Pak? Itu bisa diartikan sukses juga. Gimana sih cara Ayah Hasto dalam memotivasi kami semua, supaya nanti dari kami dapat memotivasi teman-teman, karena banyak dari teman-teman, khususnya di wilayah terdekat saya, itu belum percaya pada dirinya, kalau kita tuh dapat memaknai mimpi-mimpi kita, dan dapat mengaplikasikan mimpi-mimpi kita. Mungkin dari Ayah bisa kasih tips, saran, ataupun motivasi untuk kita, bagaimana sih caranya buat jadi growing rich, sebelum kita growing old. Terima kasih. Ya, Rama, bagus pertanyaannya ini. Begini ya, Rama ya, saya sering kritik ya, sama anak-anak muda itu. Saya melihat anak-anak muda itu, baik yang di desa maupun di kota, itu relatif boros. Relatif boros. Jadi, mereka pun bahasa dilancapnya, artinya belum berprestasi, sudah ingin prestis. Jadi, kemarin saya, ada pengalaman saya, saya melihat ada anak-anak muda, atau pegawai-pegawai muda, baru dapat SK, itu sudah kredit sepeda motor, baru sudah kredit mobil, baru dapat SK, jadi anggota DPR, itu pun hutangnya juga banyak. Sudah kredit, panu yang mewah-mewah, usia masih sangat muda. Akhirnya kan bangkrut ya. Jadi, saya sering kasih nasihat begitu. Jadi, bahwa kita ini, sering tidak bisa memenit ekonomi kita, sehingga akhirnya, kita menjadi boros, boros dan miskin. Jadi, sebetulnya ramah, kalau misalkan ramah ini, hari ini menjadi PNS, atau menjadi kerja di perusahaan lah. Kemudian gaji kita itu, misalkan 2 juta, misalnya itu. Terus Anda itu tidak punya motor, maka Anda itu statusnya lebih kaya. Dibandingkan Anda punya gaji 2 juta, kemudian Anda itu langsung kredit sepeda motor. Anda miskin itu. Karena uang Anda itu langsung Anda setorkan ke bank, ke pekreditan itu semua. Sehingga Anda itu hanya memperkaya orang lain. Anda sendiri mengubur dirinya sendiri dalam kemiskinan baru. Dulu Anda miskin, tidak punya pekerjaan, tidak apa. Terus Anda menciptakan kemiskinan baru, dengan cara apa? Anda bekerja keras, sebuah uangnya Anda pakai untuk nyicil bank. Jadi Anda betul-betul menjadi budaknya orang lain. Nah inilah kritik saya kepada anak-anak muda ya. Mohon maaf, Rama ya. Karena sering kita belum berprestasi, tapi ingin prestasi ya. Maka ciptakanlah kecil-kecil itu Anda, besok kalau Rama sudah dewasa, sudah lulus kuliah atau apa, segera melakukan investasi, meskipun kecil-kecil. Investasi bukan berarti, wano jutaan banyak loh kita. Saya waktu SD ya, saya itu ya, investasi saya cuma beli arah ayam saja. Beli ayam, saya beli arah, ayamnya bertelur. Jadi anak saya urus betul. Ya saya jual itu ya bisa untuk, untuk saya belikan kambing. Itu real ya. Artinya saya sekolah di kedokteran juga, bukan karena orang tua sangat mampu, tapi justru sebaliknya. Itulah yang saya lakukan, Rama. Saya anak nomor delapan dari delapan bersaudara, dan saya, bapak saya juga sudah pensiun ketika saya sekolah di SMA, sehingga hidup saya cukup berat. Tapi saya menghayati kemiskinan. Jadi menghayati kemiskinan itu betul. Sehingga bisa dilakukan, karena apa? Kalau tidak menghayati kemiskinan, pasti hidupnya tidak imbang. Miskin tapi, seperti orang kaya itu loh. Itu kan tidak menghayati kemiskinan. Jadi kalau Anda itu miskin, tapi tasnya bagus, sepedanya bagus, itu kan namanya Anda tidak menghayati kemiskinan. Anda pasti miskin terus nanti. Tapi kalau Anda itu menghayati kemiskinan, oh iya saya itu miskin, ya sudah lah. Saya itu naik sepeda motor ya yang jelek saja. Nah yang mana mungkin tidak beli yang baru. Karena memang kalau beli baru justru bangkrut. Nah inilah yang sering anak muda tidak memikirkan itu, sehingga akhirnya usia habis, akhirnya growing old before growing rich. Terima kasih, Rama. Terima kasih. Bapak bisa panggil saya Sally saja mungkin, Pak. Sally ya. Ada nih Sally ya. Sally. Terima kasih. Bertanya Sally. Terima kasih, Pak. Atas jawabannya. Oke, ini karena ternyata banyak sekali ayah yang mau bertanya. Mungkin kita batasi sampai tiga lagi ya, ayah. Tidak apa-apa ya, ayah. Tambah tiga lagi ya, ayah. Tidak apa-apa. Oke, ini kita pilih nih, dari mana ya. Genre temanggung nih. Silahkan ya, atas nama siapa ya nih. Jadi genre temanggung, boleh yang angkat tangan? Saya. Oke, Satria ya. Siapa ya. Oke, silahkan Satria. Panggilannya siapa? Satria atau Maulana? Satria, Pak. Takut Sally tadi ya? Salah lagi. Salah panggil ya. Satria. Silahkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Satria Maulana Putrandia, perwakilan dari Duta Genre Kapupaten Temanggung. Pak, saya izin bertanya. Ini berangkat dari kasus saya sebelum mengikuti Duta Genre itu, bahkan sampai ditanya dosen, ngapain kamu ikut Duta Genre? Oh, nanti kamu mau anaknya cuma dua aja ya? Nah, bagaimana sih, Pak, cara mendemonstrasikan bahwa generasi berencana itu tidak hanya terkait nantinya cukup dua anak, bahkan kan generasi berencana itu lingkupnya nanti membahas mengenai kenakalan remaja, kemudian narkoba, bahkan lain-lain gitu, Pak. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, Pak, ini saya kipun, Pak, karena bisa berbicara kepada Kepala BKKBN langsung ya, Pak. Gimana sih, Pak, solusi dari stunting di seluruh Indonesia? Biasakan ada daerah-daerah yang masih masif atau berpegang teguh pada etnik, misalnya suku Badui, kemudian di Madura, bahkan masih banyak yang ini, Pak, istilahnya masih keadaannya seperti itu. Tingkat kesehatannya masih kurang diperhatikan, sehingga nantinya bisa memunculkan kejala stunting. Ada program khusus dari Bapak mengenai, apa ya, mengupayakan tidak terjadinya stunting di daerah-daerah yang masih memegang etnik tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Bagus pertanyaan Satrio ya, bagus. Yang pertama, Satrio ya, sebetulnya kita kampanyenya BKKBN aja sudah tidak begini-begini amat ya, Satrio. Kampanye kita kan begini, salam BKKBN-nya begini, berencana itu keren. Jadi kalau ada Pak Guru aja tanya, misalnya, oh Satrio ikut Genre, mau berdua anak lah. Oh enggak begitu, Pak Guru. Sekarang jargonnya BKKBN itu berencana itu keren. Ini, Sarangeo ini kan cinta kasih sayang, supaya kita itu penuh cinta kasih dalam keluarga, dan kemudian kita itu bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, waromah, maslah, dan sebagainya lah. Nah, itu tentram, cinta kasih. Orientasi adalah kualitas, bukan kuantitas lagi. Apalagi Anusatrio di Jawa Tengah, orientasinya adalah kualitas. Karena Jawa Tengah itu kesadaran untuk punya anak tidak banyak-banyak sudah bagus. Beda dengan NTT. Jadi sampaikan ke Bapak Ibu Gurunya, kalau tanya begitu ya, oh bukan begitu, kami ingin belajar mewujudkan keluarga yang berkualitas, satu itu. Nah, perencanaan keluarga yang berkualitas itu di sekolah nggak dapet, tapi dapetnya ya melalui pelajaran-pelajaran di Genre. Sampaikan juga kepada Bapak Ibu Guru bahwa kita ini di sekolah juga tidak mendapat pelajaran kesehatan reproduksi. Cuman mau tahu kenapa menstruasi sakit, bagaimana menstruasi itu, kenapa orang itu harus digitan, itu pun di sekolah tidak dikasih pelajarannya. Sehingga mempelajari kesehatan reproduksi itu bagian dari include di dalam perencanaan keluarga. Nah, ini menjadi sesuatu banget, karena ketika ikut Genre, maka dapat hal-hal yang tidak dapat di sekolah. Ini saya kira pasukan saya untuk Satrio dan untuk yang lainnya. Kita berkualitas itu lebih penting ya. Nikahnya 20 tahun, setelah 35 tahun tidak ambil lagi. Itu kan menjaga kualitas gitu, supaya anaknya nggak ada yang stunting, nggak ada yang autisme, tidak banyak yang senyum sendiri, ngomong sendiri gitu ya. Jadi ini kan tidak ada ilmunya di sekolah, harus didapat di Genre ini. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan Satrio tentang apa jurus-jurus untuk daerah yang tinggi dan juga daerah, di seluruh Indonesia, kita mengangkat tim pendamping keluarga itu 200 ribu tim. Dan PKK yang dari tetangga desanya, tetangganya sendiri, kemudian juga satu lagi penyuluh KB yang lokal yang ada di desa itu. Nah, di NTT ada budaya khusus di Badui, ya tidak hanya Badui, Banten, ya pelosok-pelosoknya juga masih berat gitu selain Badui. Tapi kita punya kepanjangan tangan di sana, ya. Memang harus sabar ini, harus sabar. Jadi tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan, harus sabar. Tetapi agen perubahannya adalah orang situ. Dan inilah yang kita lakukan. Dan kemudian kita juga, diem-diem kita juga ngirim pulsa ini. Setiap bulan itu ngirim 100 ribu rupiah itu kepada 600 ribu orang itu. Supaya mereka mengirimkan data dan informasi kepada kita. Nah, itu cara kami, Mas Satrio. Ya, Pak. Terima kasih. Sangat informatif sekali ya, Pak. Terima jawaban, Pak. Dan salah satunya yang itu tadi memberi pulsa itu kan juga berarti, oh ini, pemerintah itu memang ada aksinya gitu ya, Pak. Jadi mungkin saya setuju sekali, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas sharing-nya. Baik, terima kasih, Satrio. Sehat selalu. Salam, Genre. Salam, Genre, Pak. Oke, dua penanya terakhir nih, dari Genre Kendal sama yang satu dari Muhammad Umam nih. Dari Genre Kendal dulu, Afrizal. Silahkan, Afrizal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afrizal Kucar Rivila. Saya cawan tuta Genre, Kabupaten Kendal. Saya ingin bertanya, Pak. Di panggilannya Afrizal atau apa? Apa? Arif. Arif. Ya. Arif, ya. Ya, oke, Arif, silahkan. Mengapa seribu hari pertama kehidupan atau seribu HPK seorang anak disebut sebagai perode emas dalam upaya pencegahan stunting, Pak? Sekian, terima kasih. Ya, bagus, Arif. Apa pertanyaannya simpel dan penting ya? Jadi gini ya, seribu hari itu, Arif ya, itu juga anak-anak saya yang lain ya. Seribu hari itu ditung dari sperma ketemu telur. Sperma ketemu telur itu sudah ditung saat itu, ditung seribu hari. Mulai hari pertamanya. Nah, sampai hamil itu kan lamanya 280 hari ya. Sehingga setelah lahir, sisanya tinggal 720 hari. Ya, ini total seribu hari. Itu kira-kira mendekati usia 24 bulan. Ya, 23 bulan, pepet 24 bulan itu. Nah, Tuhan itu membuat hukum kesan Tuhan atau Sunatullah, bayi-bayi, anak-anak yang mendekati umur 24 bulan, ubun-ubunnya menutup. Tulangnya itu menutup. Kalau sebelum usia 2 tahun, tulang ini belum menutup. Jadi, bahkan usia 1 tahun, 6 bulan itu, masih ada ubun-ubun yang kadang-kadang bisa dirabai. Berdenyut. Artinya apa? Begitu umur 2 tahun itu plus, tertutup. Tulang sudah ketemu tulang, otak tidak mudah bertambah lagi. Nah, itulah makna, salah satu makna bahwa, oh ternyata manusia itu diciptakan kemampuan intelektualnya, potensinya itu memang template-nya itu sampai usia 2 tahun saja. Begitu sudah terbentuk di usia 2 tahun, plus sudah. Kita sudah nggak bisa banyak melakukan perubahan. Jadi, orang ini kalau umur kurang dari 2 tahun itu sudah gisinya kurang, sakit-sakitan, sering diteror orang tuanya, stres. Ini anak ini repot ini. Setelah di atas tahun, tambah tinggi, tambah. Nah, tapi meskipun Bapak-Ibunya tinggi, besok tidak akan lebih dari 160, mungkin ada 155 gitu ya. Dan anak ini sudah template-nya terbentuk bahwa kemampuan intelektualnya susah untuk bersaing gitu ya. Nah, ini seperti itu. Kenapa seribu hari? Karena memang Tuhan menciptakan kita itu selesai template-nya di seribu hari gitu. Jika harus dijaga dengan baik. Gitu, Mas, ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ya, baik. Sama-sama, Mas Arl. Oke, Muhammad Umam. Silahkan, Muhammad Umam. Langsung saja. Terima kasih, Mas Arluluk, atas kesempatannya. Isi pertanyaan. Terima kasih juga, Pak Astor, untuk kesempatannya juga. Isi pertanyaan, Pak. Di masyarakat sendiri terdapat, masyarakat sendiri terdapat stigma jika PilKB dapat menyebabkan stunting dan pre-eklambusia. Padahal PilKB merupakan salah satu cara untuk menjarankan kehamilan. Bagaimana BKKBN memandang masalah ini, Pak? Dan bagaimana upaya yang bisa diterapkan untuk mengedukasi masyarakat terhadap hal-hal yang menyesatkan yang sudah melengkapi kehidupan masyarakat ini, Pak? Dan satu lagi, Pak, mungkin pertanyaannya. Karena saya juga pernah sosialasi di perdesaan dan berkaitan dengan stunting dan waktu itu saya bingung atau ragu-ragu dalam menjawabnya. Ada pertanyaan dari remaja yang calon pengantin pada saat itu di perdesaan. Itu pertanyaannya gini, Pak. Apakah stunting ini dapat bisa diupayakan, dicegah ataupun dihindari setelah HPK atau hari pertama kehidupan? Apakah ini sebagai salah satu penyakit? Kalau iya, apakah mungkin bisa disembuhkan? Bagaimana tips agar bisa mencegah stunting ini secara cepat? Sekian, terima kasih, Pak. Ya, baik. Jadi, itu apa ya? Semacam rumor yang tidak benar ya. Jadi, mitos ya. Kalau apa Pilkabin membuat starting itu. Jadi, saya berharap Umam juga bisa ikut menyampaikan ini. Strateginya bagaimana kalau BKKB menghadapi ini? Pak, sebetulnya saya itu mengangkat 200 ribu bidan menjadi tem pendamping keluarga. Itu termasuk ini. Jadi, sekarang ini ada 200 ribu bidan yang menjadi tem pendamping keluarga di seluruh Indonesia. Yang termasuk setiap bulan kita kirim pulsa. Tadi, 100 ribu rupiah tadi. Nah, itu karena tujuannya untuk mereka yang mendampingi konseling. Biar kalau ada isu-isu yang rumor yang mitos-mitos bisa dia jawab. Nah, dan pada kesempatan kali ini, saya akan juga memberikan jawaban biar genre-genre kita tahu ya. Pilkab itu adalah obat yang membuat siklesnya tetap baik dan membuat subur. Justru kalau berhenti, langsung subur. Karena ada perempuan-perempuan yang tidak begitu subur. Begitu dikasih Pilkab, siklesnya bagus. Begitu stop Pilkab-nya, langsung cepat hamil. Tapi tentu setelah stop Pilkab-nya. Jadi, jangan punya pendapat bahwa Pilkab itu membuat stunting. Justru tidak. Karena gini, misalkan ini, cara mencegah stunting. Ini misalkan Mas Umam nikah. Istrinya ternyata diperiksa HB. HB-nya 10, berarti agak pucat, anemi. Mas Umam pakai Pilkab istrinya. Untuk supaya nanti waktu hamil, HB-nya sudah 11,5. Sehingga Mas Umam istrinya disuruh minum tablet tambah darah dulu, sambil minum Pilkab, dalam waktu 3 bulan, HB-nya sudah di atas 11. Terus Mas Umam bulan madu. Setelah itu hamil, insya Allah anaknya tidak stunting. Jadi, justru Pilkab ini sebenarnya untuk mencegah, supaya tidak stunting. Kemudian ada orang yang baru saja melahirkan. Dia ingin menyusui. Nah, kita sekarang BKKBN membuat Pilkab yang untuk menyusui. Jadi, kalau pakai Pilkab itu, air susunya akan sangat produktif. Sehingga sambil menyusui, sambil pakai Pilkab. Sehingga akhirnya anaknya tidak stunting. Jadi, saya terima kasih informasi ini. Dan mari kita terus menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu ya, rumor-rumor yang hanya mitos, itu untuk selalu kita atasi. Tadi pertanyaan keduanya apa ya, Pak Sumam ya? Oh iya, Pak. Izin bertanya. Tadi kan saya seringkali kalau sosialisasi, keperdesaan kepada remaja itu, ada yang tanya gini, Pak. Dan aku jawab, memang, ini mungkin bisa ditanyakan ke Pak Astos. Nah, apakah setelah HPK atau hari terakhir hidup, itu bisa untuk mencegah stunting? Dan apakah stunting ini sebagai salah satu penyakit? Dan kalau iya, apakah bisa disembuhkan, Pak? Bagaimana tips untuk bisa mencegahnya secara cepat? Seperti itu, Pak. Jadi, stunting bukan penyakit ya? Stunting bukan penyakit. Tapi stunting itu gagal tumbuh. Kenapa gagal tumbuh? Karena tidak diberikan makanan dengan baik, tidak optimal. Kemudian yang kedua, sering sakit-sakitan. Sehingga mungkin tidak terawat dengan baik anak itu. Jadi, orang stunting ini, dia sebetulnya sangat berbakat aslinya loh, untuk tinggi badannya. Dia genetiknya tinggi. Dia genetiknya cerdas. Gara-gara salah urus. Karena memberi makannya kurang bagus, tidak diberi protein hewani, hanya dikasih mie, cilok, mie, cilok saja. Akhirnya apa? Akhirnya dia, kecerdasannya tidak tumbuh dengan baik, panjang badannya tidak tambah dengan baik, dan akhirnya stunting. Jadi, bukan bakat, bukan genetik ya stunting ya. Kemudian yang kedua, ini cara ngatasinya bagaimana? Cara ngatasinya ya tadi. Kalau lahir, panjang badannya kurang dari 48 cm, harus AC eksklusif. Harus AC eksklusif. Setelah 6 bulan, baru dikasih makanan tambahan. Hamil, jangan sampai tidak kontrol. Anemi, diatasi. Nah, ini mencegah supaya tidak stunting. Ini mencegah, mempersiapkan dari hulu. Kalau anaknya, oh anaknya umur 7 bulan, oh ini diukur kurang, berarti ini kemungkinan stunting. Protein hewani, telur sehari satu. Ikan itu. Sebetulnya ikan telur lebih baik daripada daging sapi. Jadi ikan lebih baik daripada bakso. Ikan padahal lebih murah daripada daging sapi. Kadang-kadang kita itu mencari yang mahal, disangka keren. Ternyata malah tidak lebih baik. Jadi kadang-kadang kita itu ya miskin, agak bodoh, keliru lagi. Milihnya keliru yang mahal. Nah, ini supaya Mas Umam tidak salah begitu. Dan setelah 2 tahun, tadi saya katakan ya, ubun-ubun kita itu menutup, Tuhan sudah hukumnya begitu ya. Sehingga setelah 2 tahun itu, kalau stunting itu ya kita, kemampuan kecerdasannya sudah terbatas ya. Ya tidak bisa dikoreksi itu. Nah tetapi bisa distimulasi, dilatih ya mungkin. Ya intelektualnya rendah, tapi ya mungkin siapa tahu suaranya bagus ya, suruh nyanyi. Jadi ya dikembangkan bakat-bakat yang lain, bukan semata-mata kecerdasannya. Jadi saya kira itu memang, kalau kita ditanya, apakah setelah 2 tahun bisa dikoreksi, jawabannya tidak. Ya, tapi distimulasi. Terima kasih Mas Umam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, Pak Hasto, sebagai penutup nih, pertanyaan Pak Mungkas, dan mungkin sebagai penutup Pak Hasto, memberikan materi ke teman-teman, ada satu pertanyaan, begini Pak Hasto, seberapa berpengaruh sih pernikahan dini itu terhadap adanya stunting gitu. Dan ketika itu berpengaruh seberapa besar, karena ketika kita melihat dari website-nya stunting.go.id itu kan, beberapa penyebab stunting itu ada penyebab tak langsung dan penyebab langsung gitu. Di situ tidak ada satu komponen yang menyebabkan, yang mengatakan bahwa stunting itu akibat pernikahan dini. Cuma banyak orang yang mengatakan, ayo GD, kita sosialisasi tentang perjalanan stunting melalui tidak menikah dini gitu. Dan kalau misal itu memang menjadi satu faktor, banyaknya atau tingginya stunting, ada nggak sih Ayah Hasto terkait data, seberapa banyak stunting itu yang disebabkan oleh pernikahan dini gitu. Karena sejauh kami mau membuat program, kami mau bikin program itu, satu yang menjadi hambatan itu ini. Kita nggak punya data nih, seberapa besar stunting yang disebabkan oleh pernikahan dini. Seperti itu Ayah. Mungkin bisa diberikan informasi Ayah. Ya baik. Tadi pertanyaan Pak Mungkas ini. Jadi begini, Klosulnya itu, perempuan bisa melahirkan dengan stunting, kalau perempuan itu sendiri kondisinya tidak optimal pada saat hamil. Ya itu ya. Kondisi yang tidak optimal pada saat hamil itu bisa masuk dalam faktor spesifik. Faktor sensitifnya, kan ada faktor lingkungan, ada faktor air bersih, ada macam-macam itu faktor sensitif. Faktor spesifiknya itu, ya ada sakit, ada gisi yang kurang, dan sebagainya. Kalau ada perempuan yang gisinya kurang, ada yang sakit, kondisinya kurang ideal, ini lebih banyak mempengaruhi di kelompok spesifik. Nah, perempuan yang usia tumbuh, misal perempuan usia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 15 tahun apalagi, adalah perempuan yang usia tumbuh. Usia untuk tulangnya tambah panjang, perusia untuk kemudian tulangnya tambah padat. Ya, contoh begitu. Nah, kemudian juga ukuran-ukuran yang lain, tentu tidak hanya tulangnya. Nah, ternyata ini kalau diganggu, diganggu karena hamil, maka kacau ini. Jadi, tulang ini ada istilahnya remodeling. Jadi, ada siklusnya pembentukan sel-sel tulang 3 bulan, 3 bulan. Sehingga tulang itu ada geret-geretannya, yang hasil pembentukan remodeling tulang namanya, 3 bulan siklus itu. Nah, begitu hamil, maka, ini remodeling kacau ini. Ya, karena apa? Karena hormonnya berubah total. Jadi, ada hormon yang menstruasi itu siklus begitu, begitu hamil, hormonnya berubah total, menstruasinya berhenti, kebanjuran hormon estrogen progesteron, badannya jadi berair banget sekali, kemudian ditambah lagi, bayinya itu ngambil tulangnya ibunya. Jadi, dirampok gitu ya. Jadi, ini kan seperti orang yang baru perjalanan tumbuh, pohon yang baru mau tambah panjang, dirampok oleh buahnya sendiri, dirampok oleh anaknya sendiri, makanannya itu. Nah, terpaksa perempuan ini menjadi tidak optimal. Nah, inilah yang menyebabkan stunting. Jadi, karena buah yang tumbuh atau dari pohon yang baru berkembang, jadi tidak ideal, sangat tidak ideal, belum cukup. Nah, makanya perempuan-perempuan yang hamil usia 15, 16, 17, tulangnya lebih kropos. Mungkin dia kepadatannya tidak optimal. Yang kedua, panjang badannya berhenti. Harusnya dia masih bisa tambah, karena, mohon maaf, dia ambil anaknya. Besok, karumenopos, dia pada usia 51 tahun, sudah berhenti men, relatif lebih bungkok. Karena apa? Tulangnya lebih kropos. Jadi, ada adik genre ini, begitu, misalkan nikah, umur 15, 16, terus hamil, lah, dia nggak tahu kalau besok, umur 50 tahun, dia sudah bungkok duluan daripada temannya. Kalau kepleset di kamar mandi, patah duluan kakinya daripada temannya, gara-gara hamilnya terlalu mudah. Dan itu tidak pernah diberikan di sekolah. Saya ini membuat, Mas Geluk-Geluk, saya membuat kanal YouTube, saya menjelaskan bagian-perbagian tentang proses reproduksi, nanti adik-adik genre bisa mengikuti YouTube saya, kanal YouTube saya, dari materi ke materi, yang sifatnya detail, tapi insya Allah tidak sulit, dipahami tidak sulit, dan berseri. Ini sudah saya buat, supaya adik-adik genre bisa tahu. Nanti kalau Mas Geluk-Geluk mau minta share, saya kasih nomor HP saya, nanti dicatat 0811 25 47 42. Saya ulang Mas Geluk-Geluk ya, 0811 25 47 42. Saya di WA aja, nanti saya share ke Mas Geluk-Geluk, Mas Geluk bisa share ke, ngeblas kemana-mana ya, untuk tentang, kita mulailah belajar tentang kesehatan reproduksi bersama anak-anak genre kita. Nah, yang terakhir tadi Mas Geluk ya, pertanyaannya tentang angka. Hari ini, hari ini ya, itu setiap seribu perempuan, itu yang sudah hamil dan melahirkan, itu ada 22. Ya, ada 22. Dari 22 itu, maka yang stunting itu 5. Yang stunting 5. Sehingga Anda bisa hitung sendiri, kita ini, setiap seribu perempuan, ada 22 yang sudah melahirkan pada usia sebelum 19 tahun, dan kontribusi stuntingnya 5. 5 dari 22 itu. Dari 22 itu 5 sendiri ya. Jadi, inilah kontribusinya. Kalau seandainya tidak ada pernikahan diri, lumayan, stunting itu sudah seperempatnya hilang gitu ya. Seperempatnya hilang gitu ya. Sehingga kalau sekarang stunting itu angkanya 24,4, sebetulnya kalau nggak ada pernikahan diri, sudah terambil 6 persennya. Sudah kira-kira tinggal 18 lah, kalau nggak ada pernikahan dini gitu ya. Tapi karena terbebani oleh pernikahan dini gitu ya. Jadi, saya kira itu Mas Leluk dan anak-anak saya semuanya. Terima kasih sekali. Senang sekali saya bisa bincang-bincang dan bisa dialog. Dan sering-sering mungkin ada acara, meskipun mungkin apa, sebulan sekali atau apa. Kalau saya siang agak sulit, sebenarnya malam juga bisa. Kalau siang cari waktu sulit, malam bisa. Bahkan, kalau ada anak-anak Genre, ada yang mau bangun pagi ya, saya menggunakan acara kadang-kadang pagi, jam 5 pagi itu, siaran bersama Genre juga fresh. Gitu, Pak Leluk. Terima kasih, Ayah. Setelah ini kita sudah dapat pandangan untuk menyusun suatu program kerja nantinya buat teman-teman mengenai salah satu peran Genre itu dalam mencegah stunting gitu, Ayah. Terutama terkait tadi pernikahan dini. Karena salah satu concern kita di Genre itu kan pernikahan dini. Jadi, itu bisa untuk teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, bisa foto bareng-bareng ya, teman-teman. Foto dulu, Nggak Ayah? Yuk, kita foto salam Genre. Bisa on camp semua. Nanti Ayah siap hadir bersama teman-teman sebulan sekali, teman-teman. Nanti kita bahas materi per materi. Ayo, Salam Genre tangannya. Mas Reza bisa difoto ya, Mas Reza? Oke, sudah satu, dua, tiga. Oke, sudah cukup. Lagi salam perencana itu keren. Ini salam andalanya di KPN. Oke, sudah Reza siap? Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih yang sebesar-besarnya, Ayah. Setelah atas kesempatannya. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan Ayah diberikan perjalanan yang lancar sampai tempat tujuan. Dan buat teman-teman, semoga bisa menyusun program-program yang relevan, yang sejalan dengan prioritas program Genre ke depan. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan, yang dapat disampaikan oleh Ayah. Selebihnya, kami ucapkan matur-murung sangat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semuanya. Menggolah ya. Oke, teman-teman, boleh leave. Gak apa-apa, boleh keluar dari Zoom. Semoga. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang hadir. Dari IPKB Jawa Tengah, dari IPNU IPPNU, dari Forum Anak, Forum Genre, Forum ASIS, dan teman-teman yang lain. Teman-teman, Genre Akademi, boleh stay di tempat dulu. Terima kasih, Mas Luluk. Aku izin komit. Oke, terima kasih kembali, Ramadhan Iseli. Oke, sebetulnya. Oke, terima kasih juga buat Pak Agus, Pak Iwan, dari Ditan Rem, dan seluruh hadirin. Sama-sama, Mas Luluk. Sukses ya. Siap, Pak Iwan. Sebulan sekali nanti, Pak Iwan. Sama-sama, Pak Iwan. Sama-sama, Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.